Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara tentang simplicia, apa itu simplicia? Simplicia adalah bahan obat alam yang masih dalam muncul aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk Nah, di sini ada tiga sumber simplicia yaitu simplicia hewani, simplicia nabati, dan simplicia mineral Di sini kami akan menjelaskan tentang simplicia nabati yaitu simplicia bawang putih atau allium satipum Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari bawang putih atau allium satipum Yang pertama ada akar Sistem perakaran dari bawang putih yaitu akar serabut, pendek, dan menghujam ke tanah dan juga mudah untuk terbawa oleh air ataupun angin yang berlebihan Bunga bawang putih tersusun secara majemuk di mana bunga tersebut dilapisi 1-3 pelindung daun yang berbentuk seperti selaput Yang ketiga ada batang Batangnya merupakan batang semu yang panjangnya bisa mencapai 30 cm Tersusun atas pelapah daun yang tipis namun kuat Yang keempat ada siung dan umbi Di dekat pusat pokok bagian bawah terdapat tunas Nah, dari tunas inilah muncul umbi-umbi yang disebut dengan tunas Hampir semua daun muda memiliki umbi Hanya sebagian yang tidak memiliki umbi Manfaat dari bawang putih atau alium satipum Diantaranya dapat menurunkan kadar kolesterol jahat LDL atau triglycerida Dapat meningkatkan kadar kolesterol baik H dan HDL Melundengi pembuluh darah dan jantung Bawang putih juga dapat melawan bakteri Yaitu bakteri gram positif Ataupun bakteri gram negatif Dilansir dari hasil laboratoris Bawang putih juga dipercayai dapat mengendalikan Dan melawan radikal bebas dari tumor ataupun sel kanker Karena bawang putih mengandung senyawa antioksidan Dan juga bawang putih pun dapat mempengaruhi tekanan darah Ya, disini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan ya Dimana di bagian yang pertama yaitu ada pengumpulan bahan Disini pengumpulan bahan kita harus cekmat Seperti halnya, seperti dalam kapan harus diambil Di masa panen Atau usia tumbuhannya tersebut Dan yang kedua Di kedua ada sortai sebasah Ialah disitu dimana di proses itu Pilihlah bagian-bagian yang digunakan Sedangkan yang tidak digunakan Seperti halnya tanah Seperti halnya daun yang ke bawah Bisa dipilah dan dipisahkan Di bagian ketiga, di bagian kedua yaitu ada pencucian Dimana pencucian ialah dibersihkan sehasis Setelah disortasi basa ya Terus sudah didapati bahan-bahan yang akan digunakan Dibersihkan dari segala kotoran-kotoran yang ada Sehingga bersih Terus ada yang keempat Nah, di yang keempat Di yang keempat disini ada proses perajangan Dimana proses perajangan ialah proses pemotongan Atau perajangan melintang Untuk bagian bawang putih Ya, atau pemotongan melintang Agar ntar di saat pemanggangan Atau di saat pengeringan Bisa kering sempurna Di bagian kelima Ada proses pengeringan Dimana bawang putih Proses pengeringannya ialah Bisa dimasukkan ke dalam kabinet dryer Dengan pengeringan selama 8 jam Dalam suhu 50 derajat celcius Yang keenam Disini ada Soltasi kering Dimana Hampir sama seperti solasi basa Dan tetapi disini Soltasi kering Karena setelah dikeringkan Dan dipilah dari bahan-bahan Yang tidak digunakan Atau ada tumbuhan yang terbawa oleh angin Atau ada debu Atau ada barang-barang yang rusak Setelah itu Ada proses pengemasan Nah, disini pengemasan baru Terakhir Ialah proses Dimana Bahan-bahan itu Dikemas Dalam wadah tertutup Bersih Dan juga Steril Sehingga bisa Didistribusikan Kepada Orang-orang yang akan menggunakan Prinsip dari Setiap pembuatan Simplicia Bawang putih Ataupun Allium satifum Yaitu memiliki 7 prinsip Yang pertama adalah Pengumpulan bahan Dan yang kedua Yaitu Sortasi basah Yang ketiga Pencucian Yang keempat Perajangan Yang kelima Pengeringan Yang keenam Sortasi kering Dan yang ketujuh Dan yang ketujuh Pengemasan Nah Disini Saya akan menjelaskan Satu persatu Yang pertama Yaitu Ada Pengumpulan bahan Yang perlu kita Perhatikan Saat ketika Kita akan Akan Melaksanakan Atau Membuat Simplicia Bawang putih Atau Allium satifum Kita harus Melakukan Atau Meneliti Atau Menelaah Tumbuhan tersebut Yang dimana Tumbuhan tersebut Memiliki umur Dan dimana Tumbuhan tersebut Tumbuh Dan yang kedua Prinsipnya itu Sortasi basah Dimana Sortasi basah ini Kita harus Melakukan Kemisahan Kotoran-kotoran Yang masih Menempel Pada Simplicia tersebut Kita harus Membersihkannya Kenapa Karena Nanti Simplicia tersebut Akan dibawa lagi Kedalam proses Yang ketiga Dan Tidak Akan Mempengaruhi Hasil Akhirnya Dan yang ketiga Adalah Pencucian Dimana Pencucian ini Simplicia ini Kita harus Mencucinya Dengan bersih Harus Benar-benar Bersih Yaitu Dengan Mencuci Simplicia tersebut Dengan Menggunakan air bersih Terutama Dengan Menggunakan air yang mengalir Seperti air pump Mata air Dan air sumur Dan yang Prinsip yang keempat Adalah Perajangan Sebenarnya Perajangan ini Tidak harus dilakukan Oleh setiap Pengemasan tersebut Karena Perajangan ini Hanya saja Membantu Untuk pengeringan tersebut Dan yang kelima Adalah Pengeringan Tujuannya Yaitu Sehingga Mengurangi Kadar air Dalam Simplicia tersebut Dan Mencegah Pertumbuhan Jamur Dalam Simplicia tersebut Dan juga Bisa Mencegah Atau Proses Sistem Enzimatik Yang dapat Menurunkan Faktor Tersebut Yang Kenam Prinsip Yang Kenam Adalah Sortasi Kering Dimana Sortasi Kering Ini Adalah Proses Yang Yang akan Selesai Dimana Setelah Dijemur Kita Akan Melaksanakan Pengangkutan Atau Pengambilan Simplicia Yang telah Terjemur Tersebut Kemudian Dibersihkan Sehingga Tidak ada Lagi kotoran-kotoran Yang menempel Seperti debu Seperti Kotoran-kotoran Yang menempel Di dalam Simplicia Tersebut Dan Yang ketujuh Yaitu Prinsip Pengemasan Prinsip Pengemasan Ini Menggunakan Wadah Yang tidak Beracun Yang bersih Dan Yang Tidak kotor Supaya Simplicia Tersebut Tidak Mengalami Kerusakan Di dalamnya Sekian Dari Kelompok kami Tentang Simplicia Borong putih Semoga Bermanfaat Bila ada Kekurangan Mohon maaf Bila ada Kelebihan Mohon maaf Intinya Kalau kalian Suka Dengan Video ini Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh